Iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di antara perkara yang wajib kita imani dari sifat-sifatnya Allah Itu adalah sifat wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala Seorang A'robi A'robi ini Orang pelosok Orang pedalaman Ditanya oleh seseorang Apakah kamu iman kepada Allah Ya saya iman kepada Allah Apa dalilnya Kalau Allah itu wujud sehingga kamu iman kepadanya Maka dia mengatakan Kalau Kotoran kuda Itu adalah Dalil akan wujudnya kuda Jejak kaki manusia itu adalah hujah Bahwa tadi ada manusia lewat sini Maka bagaimana mungkin langit yang berlapis-lapis tidak menjadi dalil dan hujah akan wujudnya Allah Bumi yang bertumpuk-tumpuk Tidak menjadi hujah dan dalil akan wujudnya Allah Lautan yang Kelombangnya silih berganti datang dan pergi itu tidak menjadi dalil dan hujah akan wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala Gila Kalau ada yang mengatakan ada kotoran kuda tapi Tadi tidak ada kuda lewat sini Terus kotoran dari mana Tidak sempurna akalnya seseorang yang mengatakan Ada telapak kaki Jejak kaki manusia Tapi tidak ada manusia yang dilewat sini Terus jejak kaki dari mana Begitu juga Tidak waras Orang yang mengatakan ada langit Ada bumi Ada lautan Tapi tidak ada Allah subhanahu wa ta'ala Iman kepada Allah Iman kepada Allah itu tidak butuh mata Tidak butuh telinga Karena memang hakikatnya kita iman sama Allah bukan karena kita melihat Allah Bukan karena kita mendengar kalamnya Allah Hakikatnya kita iman kepada Allah adalah pakai hati Karena hati ini bisa mendengar apa yang tidak bisa didengar oleh telinga Dan hati ini bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata Jadi bukan hal yang aneh kok Kalau kita iman kepada Tuhan yang tidak terlihat Itu bukan hal yang aneh Segedar perbandingan sebagai contoh Misal maaf ada orang yang buta Ada orang yang tuli Iman kepada Tuhan selain Allah Kalau memang iman itu butuh mata butuh tuli Dia tidak akan iman kepada siapapun Tuhan Kan ada orang tanya sama kita Kok bisa ya Muslim ini iman kepada Tuhan yang tidak kelihatan Ini kami iman tapi sama Tuhan yang kelihatan Tidak masuk akal Kalau iman sama Tuhan yang tidak kelihatan Jawab Gimana jawabannya? Di agama Anda ada tidak? Orang yang buta tapi iman sama Tuhan yang Anda? Ada Loh kok aneh? Tidak melihat tapi kok bisa iman? Di agama Anda ada tidak? Orang yang tuli iman sama Tuhannya Anda? Ada juga Loh kok aneh? Tidak mendengar tapi kok bisa iman? Karena memang hakikatnya Iman itu tidak butuh mata, tidak butuh telinga, butuh hati Kita kalau iman sama Allah nunggu pakai mata Tidak bakal iman Kita kalau iman sama Allah Tolak ukurnya adalah mendengar Tidak akan iman Kita kalau tolak ukurnya Iman sama Allah pakai akal, logika, nalar Tidak bakal iman sampai mati Karena memang hakikatnya Iman sama Allah itu Tidak butuh mata, tidak butuh telinga, tidak butuh akal, tidak butuh nalar Tapi butuh hati yang luas Kita kalau iman sama Allah pakai akal Sesat kita Makanya Iman itu bukan di akal Tapi iman itu di hati Maka jangan sekali-kali Kita pernah menempatkan Iman ada di akal Bagaimana mungkin akal kita yang terbatas ini Bisa mengenal hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala secara meniru Nggak mungkin Udah, iman aja udah Makanya dikatakan Al-Iman fi sodril mu'min Kata Nabi Iman itu ada di hatinya seorang mu'min Ada pun keterbatasan Ketidakmampuan akal kita Untuk mengenal Bagaimana hakikatnya Allah Bagaimana hakikatnya Allah Itu adalah Batasan yang tidak bisa Dilanggar Makanya dikatakan oleh Ketidakmampuan seorang anak manusia Untuk dengan akalnya Mengenal bagaimana hakikatnya Allah Itu adalah batasan Jangan offset Jangan dilanggar Dipaksa ini akal Untuk mengenal hakikatnya Allah Sesat kita Karena apapun yang terlintas Di benaknya kita Tentang bagaimana Allah Allah nggak begitu Tidak ada yang serupa dengan Allah Tidak ada yang sebanding dengan Allah Tidak ada yang mirip dengan Allah Apapun yang terbersih Dalam benaknya kita Terlintas dalam akalnya kita Tentang bagaimana Allah Ketahuilah Allah itu Tidak sama dengan pikirannya kita Dan membahas Terlalu dalam tentang Datnya Allah itu adalah Kesirikan Kata siapa Kata Makanya Rasulullah jauh-jauh hari Mewanti-wanti kita Kalau ingin mengenal Allah Jangan langsung Mengenal Allah Yang nggak sanggup Beda antara Nggak masuk akal Sama akal kita Yang nggak masuk Untuk mengenal Allah Bukan nggak masuk akal Akal kita yang nggak mampu Makanya Jauh-jauh hari Rasulullah Mewanti-wanti Kalau mutafakkur ingin mengenal Allah Kenali melalui makhluknya Karena memang kapasitas kemampuan Akal manusia Hanya bisa menjangkau Makhluknya Allah Matanya kita Hanya bisa menjangkau Makhluknya Allah Telinganya kita Hanya bisa menjangkau Makhluknya Allah Akalnya kita juga Demikian Tapi matanya kita Telinganya kita Akalnya kita Nggak akan mampu Untuk menjangkau Bagaimana Allah Secara langsung Cukup Makhluknya Allah Ini sebagai media Buat kita untuk Mengenal Allah Jangan langsung Kenal Allah Bahaya Apa sih yang kita Lihat yang bukan Makhluknya Allah Ada yang kita Lihat yang bukan Merupakan makhluknya Allah Tidak ada Apa sih yang kita Dengar daripada Suatu suara Yang itu bukan Ciptaannya Allah Yang kita cium Baunya yang bukan Ciptaannya Allah Yang kita sentuh Kita rabak Yang bukan Ciptaannya Allah Yang kita rasa Entah itu rasanya Manis Pahit Semuanya Semuanya Makhluknya Allah Begitu banyak Makhluknya Allah Di depan mata kita Tapi sayang Kita tidak Memanfaatkan Makhluknya Allah Sebagai sarana Buat kita Untuk mengenal Allah Lewat begitu aja Ini gambarannya Bahwa kita Mengenal Allah Bukan dengan Akal Mata Dan telinga Tapi kita Mengenal Allah Dengan hati Karena itu Kalau ditanya Antara akal Sama hati Yang mana yang Lebih luas Ya hati Jenengan Kalau dapat musibah Dipikir pakai akal Gak mampu Taruh di hati Hati itu lebih luas Daripada akal Tampung Dengan hati Pasrah Misalkan Tawakal Itu bukan Akal Tapi hati yang bermain Hati itu Lebih luas Daripada Daripada akal Makanya Sebagian ulama Bukan sebagian lagi Jumhur ulama Mengatakan Kalau kita tanya dokter Akal itu dimana Pasti jawabannya Di otak Gak salah Itu pandangan medis Tapi kalau kita bicara Dari sudut pandang Syariat Islam Akal itu Ada di hati Akal itu Ada di Hati Banyak Di dalam Al-Quran Allah Menyiratkan Memberikan Isyarat Kepada kita Bahwa Akal itu Ada di hati Lihat Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam Al-Quran Walakud darakna Di jahannama Kathiram Minal jinn Wal insi Lahum Guluh Laya Yafqohu Nabiha Neraka itu Dibuat penuh Oleh Allah Oleh jinn Dan Manusia Yang mereka Punya hati Tapi Tidak berakal Mereka Punya hati Tapi Tidak berakal Dalam ayat Yang lain Afalam Yasiru Fil Arad Fatakuna Lahum Puluhu Yakilu Nabiha Hati Yang tidak Berakal Bahkan Jelas Al-Imam Al-Bukhari Dalam kitabnya Al-Adabul Mufra Meriwayatkan Hadith Dari Nabi Yang dikatakan Bahwa Innal Akla Fil Galab Akal itu Ada di hati Seorang manusia Bukan berarti Pandangan medis Yang mengatakan Akal itu di otak Salah Bukan Kita bicara Dari sudut pandang Yang lain Makanya Sebagian ulama Mengatakan Orang Kafir itu Kalau seandainya Menggunakan Akalnya Yang di hati Mereka akan Mengenal Allah Tapi sayang Mereka hanya Menggunakan Akalnya Yang ada di Otak Makanya Mereka Tidak beriman Kepada Allah Ketika Orang Kafir Masuk Meraka Mereka Ditanya Kok Bisa Kalian Masuk Meraka Ini Kok Bisa Apa Nggak Datang Seorang Nabi Kepada Kalian Menyampaikan Berbagai Macam Hal Tentang Keimanan Kok Bisa Kalian Tetap Kafir Akhirnya Masuk Meraka Mereka Menjawab Kalau Kami Seandainya Mendengar Artinya Patuh Mereka Mendengar Jauhnya Nabi Cuman Nggak Patuh Sama Nabi Kalau Seandainya Kami Mendengar Dan Kami Fungsikan Akalnya Kami Dengan Baik Kami Nggak Akan Ada Nereka Sa'ir Sehingga Ulama Mengatakan Itu Tanda Ini Dalil Ini Ayat Menjadi Ujah Bahwa Orang Kafir Itu Tidak Menggunakan Akalnya Yang Dihati Untuk Beriman Kepada Allah Seandainya Mereka Menggunakan Akalnya Dihati Bukan Akal Yang Di Otak Mereka Ngukur Pakai Otak Kalau Kita Kan Nggak Iman Sama Allah Ngukurnya Pakai Hati Itulah Kenapa Kita Iman Mereka Nggak Iman Itu Gambarannya Nama Kalau Kita Mau Ditanya Apa Bukti Konkret Bahwa Allah Itu Tuhan Bahkan Lebih Daripada Itu Satu-satunya Tuhan Bukti Konkret Apa Yang Tidak Akan Terbantahkan Tidak Tidak Ada Lain Kecuali Al-Quran Tidak Bisa Gini Saya Mau Tanya Perkembangan Keilmuan Modern Sense Modern Apakah Ada Yang Menyelisihi Daripada Kandungan Makna Al-Quran Perkembangan Zaman Perkembangan Keilmuan Yang Terkini Sama Sekali Tidak Ada Yang Menyelisihi Daripada Isinya Al-Quran Contoh Di dalam Rahim Seorang Ibu Itu Disebutkan Olamah Dalam Al-Quran Ada Tiga Kegelapan Ada Tiga Kegelapan Kegelapan Perut Kemudian Rahim Dan Placenta Ini Jauh Sebelum Ilmu Sense Modern Berkembang Seperti Sekarang Dari 14 Afat Yang Lalu Allah Informasikan Kepada Rasulullah Dan Kepada Kita Bahwa Di Dalam Rahim Seorang Ibu Itu Ada Tiga Kegelapan Perut Rahim Dan Juga Placenta Dulu Gak ada Yang Tahu Cuman Iman Begitu Aja Tapi Belakangan Memang Betul Ditemukan Dalam Rahim Seorang Ibu Itu Ada Tiga Kegelapan Tiga Lapis Perut Rahim Dan Placenta Anda Boleh Tanya Dokter Kandungan Perkembangan Sense Modern Tidak Akan Pernah Menyelisihi Isinya Al-Quran Justru Sebaliknya Seringkali Seringkali Setiap Ada Perkembangan Ilmu Sense Modern Itu Justru Semakin Menguatkan Isinya Al-Quran Contoh Lain Allah Sebutkan Dalam Al-Quran Orang Itu Kalau Naik Ke Atas Itu Dadanya Sesak Kita Kalau Naik Ke Atas Kan Oksigen Menipis Loh Pertanyaan Saya Kok Rasulullah Tahu Karena Allah Yang Beritahu Ini Tanda Bahwa Al-Quran Bukan Rekayasa Nabi Muhammad Bukan Emangnya Rasulullah Itu Dokter Kandungan Bidang Tahu Di dalam Rahim Ada Tiga Kegelapan Emangnya Rasulullah Pernah terbang Sehingga Tahu Orang Itu Kalau Semakin Tinggi Posisinya Misal Kalau Kita Naik Gunung Oksigen Semakin Menipis Kok Tahu Rasulullah Rasulullah Nggak Pernah Terbang Ini Gambaran Bahwa Al-Quran Ini Bukan Karya Ilmiah Nabi Muhammad Tapi Murni Adalah Firman Tuhan Yang Diamanatkan Oleh Allah Kepada Rasulullah Ada Gunung Berapi Di Dalam Laut Disebut Kedan Al-Quran Rasulullah Pernah Menyelam Kemudian Tahu Kalau Di dalam Lautan Ada Gunung Berapi Enggak Kok Tahu Rasulullah Berarti Al-Quran Ini Bener Setiap Ilmu Sense Modern Ada Di dalam Al-Quran Sebelum Ditemukan Sudah Ada Duluan Informasinya Di Al-Quran Kok Hebat Rasulullah Itu Gak Pernah Nyelam Lautan Gak Pernah Ke Laut Siberia Yang Disitu Ada Dua Lautan Tapi Dua Warna Dua Kekhasan Masing-masing Yang Satu Tawar Yang Satu Asing Dan Kok Tahu Apa Rasulullah Sampai Sana Gak Pernah Tapi Rasulullah Tahu Dari 14 Abad Yang Bawa Al-Quran Karena Allah Yang Kasih Tahu Ini Dalil Terkuat Bahwa Allah Adalah Tuhan Kenapa Al-Quran Selalu Bener Mulai Dari Sampai Sekarang Semakin Lama Semakin Terkuat Kebenaran Kebenarannya Al-Quran Ini Penemuannya Baru Kapan Tapi Rasulullah Ngasih Tahu Dari 14 Abad Yang Melalui Al-Quran Berarti Al-Quran Ini Bener Jelas Ya Sekarang Apakah Ada Tuhan Selain Allah Disebut Dalam Al-Quran Apakah Ada Tuhan Selain Allah Yang Disebut Di Dalam Al-Quran Tidak Berarti Kalau Kita Tarik Mundur Tuhan Itu Cuman Allah Dari Mana Dalilnya Kebenarannya Al-Quran Apa Dalil Terkuat Bahwa Nabi Muhammad Adalah Utusan Allah Jangan Jangan Cuman Ngaku Jangan Jangan Fiktif Misalkan Al-Quran Nyebut Berkali-kali Bahwa Nabi Muhammad Adalah Utusan Allah Selesai Makanya Banyak Di negeri Amerika Atau Eropa Masuk Islamnya Itu Bukan Karena Dakwah Tapi Karena Al-Quran Maaf Mereka Yang tinggal Di Amerika Eropa Itu Kan Menggunakan Akal Untuk Mencerna Sesuatu Nah Untuk Mengenal Allah Langsung Mereka Pakai Akalnya Enggak Tapi Untuk Mengenal Al-Quran Mereka Pakai Akal Dan Mereka Akhirnya Terkoneksi Dan pada Akhirnya Iman Kepada Allah Mereka Pakai Akalnya Di otak Untuk Membaca Al-Quran Mungkin Dari Terjemahan Karena Non-Muslim Setelah Itu Turun Hidayah Dari Allah Mereka Pakai Akalnya Yang Ada Di hati Sehingga Akhirnya Mereka Iman Kepada Allah Ini Kekurangan Kita Mereka Kenal Allah Melalui Al-Quran Tapi Kalau Kita Al-Quran Malah Kita Campakkan Di Negeri Amerika Eropa Itu Yang Namanya Al-Quran Terjemahan Jual Bebas Dijual Bebas Itu Barang Laku Barang Laku Best Seller Al-Quran Terjemahan Di Amerika Eropa Best Seller Dan Banyak Masuk Islam Kenapa Dengan Kompetensi Pendidikan Mereka Masing-masing Mereka Menemukan Banyak Kesesuaian Kecocokan Antara Ilmunya Mereka Dengan Al-Quran Loh kok Tepak Loh kok Betul Pernah Dijeritakin Ada seorang Profesor Meneliti Laut Siberia Wah Dia bikin Riset Penelitian Dia bikin Satu Jurnal Atau Makalah Dia Enggak Enggak ada Sama Profesor Sama Profesor Yang Muslim Ini Ini Informasi Lawas Saya Juga Tahu Loh kok Bisa Dibawakin Al-Quran Terjemahan Dibuka Surat Ar-Rahman Baca Disebutkan Disitu Tentang Wabayinahuma Barzahul Lah Ya Berkhian Tentang Sifat Sifat Prasisnya Apa yang Ditemukan Melalui Riset Penelitianya Profesor Yang Non-Muslim Tadi Bahwa Ada Sebuah Laut Tapi Memiliki Dua Tipe Dua Warna Dan Dua Ikan Yang Masing-masing Seolah Di antara Keduanya Ada Dinding Tapi Kalau Diselami Gak Ada Dinding Tapi Kalau Dilihat Dari Permukaan Laut Warnanya Berbeda Kalau Diselami Ikannya Juga Berbeda Kaget Ini Kitab Apa Ini Karya Ilmiahnya Siapa Bukan Ini Bukan Kitabnya Siapa Karya Ilmiahnya Siapa Ini Firman Tuhan Kepada Nabi kami Muhammad Masuk Islam Masuk Islam Ada Ilmuwan Jepang Ada Ilmuwan Jepang Ini Settingnya Allah Sudah Skenarionya Allah Dia Meneliti Tentang Lalat Apa Sebabnya Kok Dia Meneliti Tentang Lalat Karena Dia Merasa Aneh Dengan Sabdanya Nabi Muhammad Sallam Jadi Dia Meneliti Inginnya Mencari Kelemahannya Islam Kita Ini Kalau Ada Gelas Kemudian Dihinggapi Lalat Apa Yang Kita Lakukan Celupkan Dulu Buang Baru Ilmuwan Jepang Orang Jepang Bersian Orangnya Apa Islam Dihinggapi Lalat Malah Suruh Nyalukkan Niatnya Dia Meneliti Untuk Mencari Kesalahan Dia Justru Dapat Dikibenaran Dari Mana Nabi Itu kan Ngomong Bahwa Dicelupkan Karena Memang Sayap Kirinya Lalat Itu Mengandung Racun Dan Tidak Ada Penawarnya Kecuali Sayap Yang Sebelah Kanan Celup Kencing Netral Baru Baru Buang Lalat Minum Tapi Kalau Kamu Usir Lalat Sebelum Kamu Celup Khawatirnya Yang Nyelup Duluan Adalah Sayap Yang Sebelah Kiri Ada Racun Ada Bakterinya Ada Kumannya Kamu Minum Rasul Tahu Dari Mana Scientist Rasul Tahu Tahu Peneliti Ilmuwan Dalam hal Ini Tapi Dari Dari Tahu Allah Yang Kasih Tahu Ini Dalil Ke Nabi Yang Kerisalah Rasul Tahu 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 Namanya Lalat Kalau Hinggap Kepada Suatu Minuman Itu Yang Hinggap Kiri Dulu Sayap Yang Kiri Slow Motion Diambil Gambarnya Slow Motion Kemudian Hinggap Dengan Sayap Yang Sebelah Kiri Terlebih Dahulu Oh Dan Ternyata Tidak Ada Penawarnya Kejuali Sayap Yang Sebelah Kanan Dia Dapati Kebenarannya Nabi Muhammad Bukan Malah Kelemahannya Nabi Muhammad Melalui Sabda Iman Akhirnya Muridnya Karena Dia dosen Semua Muridnya Iman Ikut Pernah Juga Ada Seorang Ilmuwan Sekarang Begini Kita Kalau Kelak Najis Mughal Lihurnya Anjing Babi Kan Wajib Dicampur Dengan Tanah Atau Airnya Loh Bersuci Tapi Kok Dicampur Tanah Kan Tambah Kotor Logikanya Kan Begitu Tapi Ternyata Diteliti Loh Bakteri Dari Liurnya Anjing Dan Babi Tidak Akan Bisa Mati Walaupun Disiram Dengan Air Laut Sampai Sat Kecuali Kalau Air Itu Bercampur Dengan Tanah Dan Disiram Minimal Tujuh Kali Persis Disiram Dicampur Dengan Tanah Disiram Tujuh Kali Kalau Enggak Enggak Akan Mati Bakteri Rasulullah Di Zaman Tahu Dari Mana Masalah Seperti Ini Ini Yang Saya Katakan Perkembangan Ilmu Sense Modern Selalu Menguat Kebenarannya Al-Quran Enggak Pernah Bertentangan Antara Ilmu Sense Modern Dengan Kebenarannya Al-Quran Berarti Al-Quran Ini Bener Dan Informasi Penting Yang Dibagikan Oleh Allah Di Dalam Al-Quran Satu Enggak Ada Tuhan Kecuali Allah Kedua Makhluk Mulia Yang Bernama Muhammad Adalah Rasulullah Selesai Ya Sudah Itu Dalil Kita Ini Berada Di Jalur Yang Benar Sebagai Muslim Ya Ini Sudah Allah Tuhan Enggak Ada Lain Ya Ini Sudah Nabi Muhammad Ya Ini Sudah Ya Ini Sudah Jelas Ini 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 Biar Kita Semakin Kuat Imannya Dan Barangkali Kita Berhadapan Dengan Seseorang Yang Mengusik Imannya Kita Jawab Mungkin Itu Menjadi Sebab Dia Mendapatkan Hidayah Dari Jawabannya Kita Gitu Dan Lain Daripada Itu Sifat Allah Yang Wajib Kita Iman Adalah Allah Tudhat Yang Maha Tunggal An Nama Ilahu Kum Ilahu Wahid Ketahu Tuhan Kalian Itu Adalah Tuhan Yang Tunggal Tuhan Yang Esa Dalam Ayat Yang Lain Allah Mengatakan Dalam Al-Quran Ada Banyak Tuhan Yang Saya Hancur Langit Dan Bumi Saya Mau Tanya Saya Mau Tanya Negara Ini Kalau Punya Dua Presiden Dengan Hak Dan Wawenang Yang Sama Kalau Wakil Dengan Presiden Beda Wawenang Wakil Bawahannya Presiden Jelas Saya Mau Tanya Kalau Negara Ini Dipimpin Oleh Dua Presiden Dengan Hak Dan Wawenang Yang Sama Kira-kira Makmur Apa Hancur Dua Presiden Tapi Punya Power Yang Sama Kebijakan Dan Ketuatan Yang Sama Hancur Yang Satu Bilang Begini Kebijaksanaannya Yang Satu Lagi Kebijakannya Bilang Begini Yang Satu Punya Tentara Yang Satu Lagi Juga Punya Pasukan Ya Hancur Kalau Negara Hancur Karena Dua Presiden Lagi Mana Alam Dan Dunia Ini Apa Hancur Kalau Punya Dua Tuhan Tuhan A Bilang Malang Hujan Tuhan B Bilang Malang Kering Yang Menang Yang Mana Apa Sudwi Itu Kalau Ada Tuhan Yang Kalah Ya Berarti Bukan Tuhan Tuhan Kok Kalah Tuhan 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 Tidak Boleh Ada Kelemahan Makanya Betul Kata Allah Kalau Saat Yang Atur Langit Dan Bumi Ada Tuhan Selain Allah Hancur Langit Dan Bumi Tuhan 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 Mariam Itu Punya Anak Isa Tanpa Suami Terus Ya Berarti Suaminya Allah Begitu Lah Bayangkan Itu kan Tuduhan Keji Pada Allah Ada perempuan lahir Ada perempuan melahirkan seorang anak Jenengan dituduh sebagai bapaknya ya bagaimana Anda merasa terhormat apa? Dituduh Ini ada seorang perempuan melahirkan anak Berarti yang menghamili jenengan ini Ada seorang perempuan Namanya Maria melahirkan Isa Yang menghamili Allah Kenapa iman sama Nabi Isa Sampai dianggap anak Tuhan Tidak iman sama Nabi Adam Tercipta tanpa bapak dan ibu Lebih menakjubkan Lebih menakjubkan Ada yang menganggap Nabi Adam itu adalah Tuhan Masih logis Kalau ada orang menganggap Adam itu hebat Lahir tercipta tanpa bapak dan ibu Tuhan itu Masih lebih logis daripada menganggap Isa adalah Tuhan Kenapa? Hanya terlahir tanpa bapak saja Ontanya Nabi Soleh misalkan Ontanya Nabi Soleh terlahir tercipta dari batu Ada yang menganggap ontanya Nabi Soleh itu adalah Tuhan? Tidak ada Anda punya buah Buah Selagi masih segar itu buah Tidak ada belatungnya Tapi kalau sudah busuk itu buah Belatungnya itu ada Lalu pertanyaan saya Belatung dari mana? Buah itu kalau masih segar Menyenangkan makan Tidak ada belatung satu pun Tapi kalau sudah busuk dikit saja Belatung muncul satu menjadi berana Menjadi banyak Lu dari mana belatung yang pertama tadi? Punya bapak Punya ibu Ada yang menganggap belatung itu adalah Tuhan? Ini lebih menakjubkan daripada Nabi Isa Ini gambar Bahwa Tuhan itu Esa Tuhan itu Tunggal Jangan kita ini menganggap bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan Maryam itu istrinya Tuhan Ini tuduhan keji kepada Allah Terlalu mudah bagi Allah Untuk menciptakan seorang anak Tanpa bapak Lalu tanpa bapak Tanpa ibu aja bisa Ini pementengan akhidah Bukan nyerang agama lain Ini pementengan akhidah Tidak ada masalah Agama lain membahas tentang Al-Quran Tidak ada masalah Kita juga membahas tentang Al-Quran Ini gambaran saja Ini ya Mudah-mudahan Jadi ilmu yang manfaat Buat kita semuanya Kuat Dan semakin kokoh Iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Amin 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 Ya Rabbil Alamin Ada yang mau ditanyakan Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada yang pernah mendengar beberapa penjelasan Dari Ustadz juga Dari Ubu yang ingat Bahwa di ajaran di Jiri Di ajaran Nabi Isa itu Bahwa Islam itu Misur juga masuk ke rata Sedangkan orang Islam Menyakankan kalau itu kaget Pasti masuk ke rata juga Jadi antara Islam Dengan non-Islam Itu sama-sama menganggung Paling benar diri sendiri Iya Hal yang wajar Kalau non-Muslim Kita ini sesat Kita ini bakal masuk neraka Hal yang wajar Kita gak usah panas Mendengar itu Toh kita juga punya keyakinan yang sama Kita ini yang benar Kita ahli surga Yang gak iman sama Allah Dengan sebenar-benarnya iman Gak iman kepada Al-Quran Gak iman kepada Rasulullah Iya Mereka akan Masuk neraka Hal yang wajar Gak ada masalah Yang aneh itu adalah Kalau kita katakan Jangan mengklaim Islam yang paling benar Nanti semuanya masuk surga Asal jadi orang yang baik aja Ini justru yang aneh Kenapa? Non-Muslim aja gak pernah Ngomong seperti itu Kenapa kita Yang Muslim justru bingung Harus ngomong seperti itu Untuk diantuk toleran Hal yang wajar Kalau ada non-Muslim Ngeklaim surga miliknya mereka Bagaimana wajar Kalau kita mengklaim Bahwa surga itu miliknya kita Hal yang wajar itu Hal yang wajar Kalau ada yang mengatakan Gak boleh Saling klaim seperti itu Agama semuanya ini baik Semuanya ini benar Kalau agama ini semuanya baik Betul Tapi kalau agama ini semuanya benar Keliru Nanti masing-masing Pemeluk agama Punya jalurnya sendiri-sendiri Untuk masuk surga Punya kaflingnya sendiri-sendiri Masuk surga Iya Pesan saya cuma satu Murtato Saya ingin tahu Nanti ketemu gak di surga Loh apa pentingnya iman Kalau begitu Sebagai anugerah Nikmat yang paling mahal Allah berikan kepada kita Kalau ternyata yang gak iman Juga masuk surga Begitu Kalau Dikatakan semua orang Itu Berhak untuk masuk surga Apapun agamanya Yang dimaksud kafir Masuk neraka itu Siapa? Terus Ini justru Sesuatu yang gak logis Yang logis itu Saling mengklaim Gak apa-apa Yang penting tidak Saling perang Selesai Misal saya punya teman Non muslim Kamu masuk neraka Ini keliru Sebagaimana dia Kalau ngomong Fahmi Kamu yang masuk neraka Ini juga keliru Ini perang namanya Enggak Saling mengklaim Gak ada masalah Tapi Diranahnya masing-masing Yang pendeta Ngomong di gereja Yang mustad Ngomong di masjid Yang biksu Ngomong di wihara Hal yang wajar itu Tapi kalau di depan umum Ini yang keliru Selesai Gak ada masalah Jadi jangan ikut-ikutan Dengan mereka yang mengatakan Bahwa gak boleh Kita saling keliru Ya apa sih Al-Quran mengklaim kok Kita ini mengklaim Karena ada dalilnya Bahwa muslim itu Maksiat kita ini Punya iman Gak punya apa-apa Kita punya segala-galanya Kita punya segalanya Tapi kalau gak punya iman Kita gak punya apa-apa Itu kan hal yang Selama ini kita faham Dari kecil itu Sebagai Iman Sebagai nikmat Yang paling mahal Allah berikan kepada kita Lah kalau misal Semuanya berhak Masuk surga Walaupun gak iman Sama Allah Dengan sebenar-benarnya iman Ya ngapain kita Iman kepada Allah Kalau begitu Iman sama Al-Quran Iman sama Rasulullah Lawangnya gak iman Sama Al-Quran Gak iman sama Rasulullah Juga masuk surga kok Satu derajat Yang sama dengan kita Lu ngapain Dari mana Dikatakan iman Nikmat yang paling mahal Kalau begitu Justru Saling mengklaim Itu adalah hal yang logis Asal diranahnya Masing-masing Itu Noten Sama-sama Ada yang lain Ya Waalaikumsalam Wa'alaikumsalam Wa'alaikumsalam Iya Nanti di akhirat Apakah setiap muslim Itu mampir dulu Ke neraka Iya Tapi Bukan mampir Itu pasti masuk Makanya Allah Berfirman Dalam Al-Quran Wa'iminkum Illa Wa'iduha Kana Ala Rabbika Atman Makdiyah Setiap Siapapun Manusianya Sekalipun Nabi Sekalipun Rasul Pasti akan Mendatangi Jahanam Itu adalah Keputusan Mutlak Dari Allah Apa maksudnya Mendatangi Jahanam Belum tentu masuk Melewati Jahanam itu Karena memang Si roh itu Berada persis Di atas Jahanam Yang selamat pun Tetap berarti Dia sudah melewati Jahanam Tapi yang Banyak maksiat Ya otomatis Masuk Bukan hanya Lewat Kenapa Kalau Allah Takdirkan Orang masuk Surga Harus Melewati Jahanam Biar tambah Syukur Sama Allah Saat itu Biar tambah Syukur Terima kasih Sama Allah Kenapa Dilihat Jahanam Begitu Pedih Siksanya Kita dikasih Selamat Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Tambah Nemen Kita syukurnya Sama Allah Tambah Mencintanya Kita Sama Allah Itu gambaran Sekalipun Nabi Pasti melewati Jembatan Sirot Tapi bedanya Sesuai dengan Kapasitas Amalnya Masing-masing Yang amalnya Baik Yang meremelek Depan surga Sudah Tapi bagaimanapun Dia sudah Melewati Jahanam Cuma Tidak masuk Ada yang Bukan hanya lewat Tapi masuk Nah Terakhir Kalau ada Ibu-ibu Ada Mudah-mudahan Sekali lagi Jadi ilmu yang Manfaat Ilmu yang Barokah Bahir Bahat Di dunia Akhirat Dikasih panjang umur Sehat Dalam keadaan taat Kepada Allah Patuh kepada Rasulullah Dalam Istiqamah Ketaatan Mudah-mudahan Meninggal Dalamkan Usul khatimah Nantinya Setelah panjang umur Amin Ya Rabbil Alamin Qabla an taatiyana rusulan Manun Waqfir Waistur An takram Man satar Wassalatun Allahi Taqshal Mustafa Man ilal Hayyida Anawal Wafa Bikitab Fih Binnasi Shifa Waala Al-Ahali Al-Kiram Shurafa Waala Sahbih Al-Hurar Allahumma Ahdina Bi-huda Waj'alna Mimman Musari Fih Rida Wala Twellina Wali Yansi Wak Wala Taj'alna Mimman Khalak Amraka Wa Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Al-Rahmanirrahim Iyidina Surat Al-Mustakim Surat Al-Azim Al-Fatiha Al-Fatiha Jangan lupa Surat Isyaratnya Biar dapat Bahlah Haji Dan Umrah Wassalamualaikum Warahmatullahi Baratuh